Cuma satu yang membela kita di hari kiamat Yang memberikan kita minum di Telaga Kawasar Ya satu beliau saja Yang mampu memberikan baju bludru dengan topi Yang bisa memberikan payung Yang mematasi segala kepanasan Ya beliau saja Yang menunggu kita di depan jembatan Silatan Mustaqim Bukan anakmu Gak ada lagi gunanya itu harta Angkat jembatan Anak-anak juga Enggak ada ilaman atau waktu selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat salmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saksikan tayangan kami di Salmi TV Kajian dari guru-guru kita Insya Allah Akan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat Dari guru-guru kita Jangan lupa subscribe, komen, like Dan share Agar kita lebih semangat lagi Untuk mensiarkan konten Da'wah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5 tahun yang lalu saya kesini Berarti jadwal saya kesini 5 tahun sekali Sampai ketemu ntar tahun 2028 Terakhir 2020 Eh 2018 Masih kurus ya Sekarang lumayan Gak apa-apa semakin berbobot Berbobot kilogramnya Yang kita hormati Yang kita sayangi Yang kita selalu ada Dalam doa-doa kita Kayak Haji Abdullah Gimnastiyar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu sehatkan beliau Kuatkan beliau Kayakan beliau Takwakan beliau Sekeluarga Dan seluruh jajaran Darutauhid yang saya hormati Yang saya muliakan pula Pada para alimulamak yang hadir Al-Fakir Bukan orang yang Pantas untuk duduk sendiri disini Biasanya harus didampingi Oleh A-A Apa itu Naon Madu Munistrong atau itu Upami badai uwih Wawartosela Punten hanya itu saja Yang bisa saya bisa Bahasa Sunda Upami badai uwih Wawartosela Yang lain gak bisa Jazakumullah Saya bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fabi'ayi ala'i rabbikumatukadhiban Maka nikmat Tuhanmu yang mana Yang bisa kamu dustakan Luar biasa Kehormatan besar buat saya Sekali lagi Yuk kita kirimkan suratul fatihah Kepada A-A Yang sedang melaksanakan haji Dan seluruh Ustaz Kiai Yang membantu Yang mengarahkan Yang mengiringi Begitu juga Semua jamaah Wabil khusus Dan umumnya Seluruh jamaah haji Indonesia Al-A'adhi niyah Walikuli niyatun saliha Wa ilah hadatin nabi Muhammadin Sallallahu alaihi salatu wasalam Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Warahmanirrahim Maliki amiddin Iyakana abudu Iyakana sta'inu Dina siratul mustaqim Siratul ladina Anamta alayhim Ghairul maghdubi alayhim Waladhalin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hati-hati yang diam Kata Nabi Orang-orang yang rendah, hina dan di akhirat pasti bakal kecewa Siapa dia? Disebutkan nama ku di sisinya Dia tidak berselawat kepada aku Hati-hati Bapak Ibu sekalian Hati-hati yang barusan diam Kalau saya sebut nama pangeran Anda diam itu tidak salah, tidak dosa Kalau saya sebut nama raja, siapa? Anda diam, tidak dosa Saya sebut nama Kiai siapa? Habib siapa? Tidak dosa Saya sebut nama Nabi Ibrahim Antum diam, tidak apa-apa Saya sebut nama Malaikat Jibril Antum diam, tidak apa-apa Tapi begitu saya sebut nama Nabi kita Muhammad Antum diam, berdosa Surat An-Nur ayat yang ke-63 Tidak boleh manggil Rasul Sebagaimana kalian memanggil diantara kalian Tidak boleh Haram hukumnya Lanya disitu Lata ja'al Jangan kau jadikan Lanya itu Lanya lak nahi disitu Kalau lak nahi jatuhnya Haram Jadi yang diam itu haram Kurang meriah Bapak Ibu sekalian Yang kita cari di hari kiamat itu Ya beliau Tidak ada lagi yang lain Semua manusia Mau ulama, mau kiai, mau habaib Telanjang Tidak bisa menyelamatkan dirinya Nafsi-nafsi diriku-diriku Begitu juga para Nabi Tidak terkecuali Kata Nabi Ibrahim Ketika semua umat lari kepadanya Karena beliau Inni jailuka linasi imaman Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu Linas bagi semua manusia imaman Pemimpin Lari ke Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim berkata Nafsi-nafsi diriku-diriku Hari ini Tuhanku marah Yang belum pernah seperti hari ini Kata Nabi Ibrahim Karena Nabi Ibrahim pernah berdusta Di muka bumi Akan ditanya oleh Allah Kenapa berdusta Pertama berdusta tentang istrinya Yang dibilang adiknya Kedua berdusta tentang Patung-patung yang dihancurkan Nggak ngaku Karena itu saja Nabi Ibrahim Ditanya oleh Allah kenapa Diadili Bagaimana kita Makan bakwan tiga Ngaku dua Hati-hati di hari kiamat itu Minta maaf sekarang Beneran Pak Saya pernah di Jogja Di Jogja Makan bapia Minum teh botol Yang dibayar bapia doang Tapi nggak sengaja Saya kepikiran Sampai rumah Sampai gelisah Tidur Astagfirullahaladzim Gimana ini Allah Ya Rabbi mohon ampun Nggak bisa Pak Nggak bisa Ini bukan urusan taubat Minta maaf sama orang Yang antum zolimi Minta maaf sama orang Yang antum zolimi Minta halalnya Nomor teleponnya Nggak tahu Cari di mana Saya tahu tukang bapia Di belakang hotel Merkir Jogja Begitu saja Saya tahunya Sampai kesempatan Sehari lagi kosong Saya beli tiket pesawat Ke Jogja Saya turun di pesawat itu Saya naik beca Saya telusuri Belakang hotel Merkir Ada tukang bapia Nah saya ingat disini Saya datang kesana Saya bilang Pak punten Saya pernah minum Teh botol Disini belum bayar Waduh Dia bilang Ya udah bayar Bayar aja Dari mana Dari Jakarta Wah dari Jakarta Dia kaget Berapa lama ya Kira-kira 6 atau 7 bulan yang lalu Saya bilang Selama 6-7 bulan itu Saya gelisah banget Karena sebotol Teh botol itu Jadi iklan begini Teh botol Kita sebut-sebut terus Endorse botol Apapun makanannya Minumnya Air madu Air madu Air madu Air madu Pak Bu Hati-hati Jangan pernah terjadi lagi Itu Bergetar hati itu Kalau gak Kalau gak bergetar itu Palsu cintanya Palsu Palsu Betul-betul Palsu Kalau sampai gak ada getaran Ketika namanya disebut Innamal Anaknya lihat aja Cuma satu Yang membela kita di hari kiamat Yang memberikan kita minum Di Telaga Kauhtar Ya hanya satu Beliau saja Yang mampu memberikan Baju bludru Dengan topi Beliau saja Yang bisa memberikan Payung Yang mengatasi Segala kepanasan Ya beliau saja Yang menunggu kita Di depan jebatan Syiratul Mustaqim Bukan anakmu Al-yawma layan fa'ul mal Wal-banun Gak ada lagi gunanya Itu harta Pangkat jabatan Wal-banun Anak-anak juga Gak Gak ada Illa man Atallah biqal bin salim Hati-hati Yang menunggu kita Di depan jebatan Syiratul Mustaqim Dia juga Beliau juga Yang meletakkan sorbannya Untuk memberatkan timbangan Beliau juga Satu hari Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallatu Assalam Bercerita Tentang keadaan Di hari kiamat itu Seorang Luput dari perhatiannya Dibawa Menuju Ke Nara ke Jahannam Yang melihat Kejadian itu Nabi Allah Adam Alayhi Sallatu Assalam Karena paling ujung Nabi Muhammad Dan umatnya Dihisap Lebih dulu Sebelum Nabi yang lain Memang Nabi terakhir Tapi paling awal Dihisapnya Nabi Adam Menjadi Nabi yang terakhir Dihisapnya Walaupun Nabi yang pertama Melewati Melewati Nabi Adam Nabi Adam berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku melihat umatmu Menuju ke sana Itu Rasulullah Berlari mencari umatnya Kesana Bayangin Siapa yang sanggup Seperti itu Allah mengizinkan Nabi doang Begitu Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallatu Wasallam Ya malaikat Mau dibawa kemana Kami Surat Surat apa Surat Kami Malaikat Tidak pernah Menghianati janji Surat Surat Dalam Al-Quran Ya Dalam Al-Quran Pak Masya Allah Pinter banget Seratus Al-Hijr ya Kami gak akan pernah Menghianati Allah Kata malaikat Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Terdengar itu Turuti apa yang Dikehendaki Nabi Muhammad Karena janji Allah Dalam surat Wadduha Allah berjanji Wala Saufayu'tika Rabbuka Fatardu Apapun yang Nabi inginkan Pasti Allah Memberikannya Gak bakal Ditolak oleh Allah Apapun yang Nabi kepengen Jadi Allah Mengabulkan janjinya Nabi kepengen apa Timbang lagi Ya malaikat Timbang lagi Coba bayangkan Udah digiring Menuju neraka Jahannam Timbang lagi Malaikat tuh Timbang lagi Bayangin Dan ketika Ditimbang Betul Amal Buruknya Lebih berat Dan Rasulullah Mengambil sesuatu Dari sakunya Berupa cahaya Yang bersinar Ditaruh Di amal Kebaikannya Maka Amal baiknya Menjadi lebih Berat 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 Dan lebih Berat Daripada Amal Buruknya Orang itu Tersungkur Meluk Dan mencium Nabi Dan berkata Ya Rasulullah Apakah yang Kau letakkan Nabi Menjawab apa Aku Masih Menyimpan Solawatmu Kepada aku Di dunia Sallu Sallu Ala Nabi Muhammad Harus ada Getaran Kalau ada Getaran Belajar Istighfar Sebanyak-banyaknya Menangis Di malam hari Itu Nasihat Daripada AA Untuk saya Nangis dulu Ustadz Haikal Di malam hari Gitu Nasihatnya Begitu Nangis Di malam hari Sampai Beleter Leter Banyakannya Nangis lah Kalau berletter Leter Allahu Akbar Saya ulangi lagi Kalau begitu Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyiduna Muhammadin Wa ala alihi Wa azwajihi Wa zuriyatihi Wa ashabihi Wa umati Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Hadirin Saya menyambung Saja Melanjutkan Saja Apa yang Sampaikan Barusan Tentang Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita ambil Contoh Harus ada Sample nya Harus ada Sample nya Di antara Para sahabat Nabi Yang paling Mengenal Allah Yang paling Kenal Sama Allah Yang kata Nabi Apabila Iman Satu kota Madinah Ditimbang Dengan Amal Beliau Seorang Lebih berat Amal Beliau Seorang Siapa lagi The one And the only Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq Itu loh Yang mendapat Julukan Umat pertama Yang menginjakan Kakinya Manusia pertama Yang menginjakan Kakinya Kedalam surga Bayangkan Di Madinah itu Ada Abu Bakar Ada Umar Bin Khattab Ada Usman Bin Affan Ada Ali Bin Abi Talib Ada Talha Ada Zuber Ada Bilal Dan semuanya Bahkan ada Ali Bahkan ada Fatimah Puteri Kesayangan Ada Abdurrahman Bin Auf Ada Muaz Bin Jabal Semuanya Ditotal Dengan iman Abu Bakar Siddiq Seorang Lebih berat Iman Abu Bakar Siddiq Seorang Kata Rasulullah Kira-kira Apa Keistimewaannya Sebut Dapat hadiah Eh panitia Mana panitia Siapin hadiah Buat yang jawab Ada hadiah Dari panitia Apa Umrah 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 Amasaya Dan Ketemu disana Insyaallah Ya Onkos sendiri Ketemu disana Kenapa Abu Bakar Siddiq Yang mendapat Kemuliaan demikian Apa kelebihannya Khadijah tuh Al-Kubro Bukan Abu Bakar Siddiq Yang pertama kali Hadiah 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 Hadiahnya kamera Bang Bang Kasih aja kamera lo Ikhlasin Hadiahnya Kipas angin Sok Ambil Ya Kasih ya DKM Kasih kipas angin Karena gak ada yang jawab Ini Apa Apa Keutamaan Abu Bakar Siddiq Ketemu yang lain Berkata benar Emang yang lain Enggak benar Bu Non Emang yang lain Enggak membenarkan Banyak orang Berkata Karena beliau Siddiq Emang Umar Enggak Siddiq Emang Usman Enggak Siddiq Emang Ali Enggak Siddiq Siddiq Semua Tapi beliau Lebih Siddiq Emang yang lain Bohong Kan Enggak Gitu kan Saking benernya Umar bin Khotob Setan lari Daripada Umar Sesungguhnya Setan lari Ngibrid Daripada Ketemu Umar Dan Tidaklah Umar Berjalan di Satu gang Melainkan Setan Akan pilih Gang lain Saking gak Berani Berhadapan Dengan Umar Bin Khotob Kenapa Bupakar Siddiq Mendapatkan Pelopor Kayak begitu Jawabannya Barusan Saya kasih Singkatan Karena beliau Adalah Seorang Tadi Disebut Tadi Barusan Dia Seorang Pelopor Beliau Seorang Pelopor Itulah Yang Menyebabkan Amalnya Tak Tertandingi Satu Umar Bin Khotob Sujud Pahlanya Buat siapa Buat yang Ngajak Umar Masuk Islam Siapa Adiknya Fatimah Binti Khotob Dan Fatimah Binti Khotob Masuk Islam Gara-gara Siapa Suaminya Ja'far Ja'far Masuk Islam Gara-gara Siapa Abu Bakar Sintiq Tuh Larinya Kesana Satu Dirham Usman Bin Afan Sedekah Pahlanya Buat Siapa Buat Usman Bin Afan Yang Sedekah Dan Abu Bakar Karena Abu Bakar Yang Mengajak Dimasuk Islam Kata Nabi Siapa Yang Mengajak Kepada Kebaikan Dia Akan Mendapatkan Kebaikan Persis Mis Lu Aj Sebagaimana Pahala Orang Yang Menjalankannya Siapa Yang Nyumbang Ini Karpet Dulu Sah Terima Nah Nah Setiap Setiap Kita Sujud Orang Itu Mendapatkan Pahalanya Maka Jadilah Pelopor Jadilah Pelopor Karena Pelopor Itu Insyaallah Amalnya Tidak Akan Pernah Putus Siapa Yang Bikinin Hermadu Ini Ustaz Diri Kalau Saya Kuat Ibadah Gara 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 Ini Kamu Juga Mendapatkan Pahalanya Siapa Yang Pasang Karpet Taplak Ini Siapa Yang Tes Halo Halo Siapa Nah Kayak Gitu Tapi Di luar Dada Itu Kenapa Abu Bakar Bisa Begitu Jawabannya Tadi Sudah Sampaikan Mengenal Allah Dengan Baik Dan Yang Paling Mengenal Allah Dengan Baik Adalah Beliau Sampai Sahabat Bertanya Kepada Beliau Ketika Yang Lain Mengeluarkan Sedekahnya 25% 10% Jangan Sampai Dua Setengah Ketahuan Pelitnya 10 Minimal 15 25 Dan Sebagainya Umar Bin Khotob 50% Zakatnya Abu Bakar Siddiq Ketika Ditanya Rasulullah Apa yang Kau tinggalkan Untuk Keluargamu Abu Bakar Abu Bakar Siddiq Menjawab Taraktullah Rasulih Kutinggalkan Allah Dan Rasulnya Karena Dia tahu Pasti Akan Kembali Lagi Semuanya Itu Sehingga Dia Takut Begitu Sahabat Itu Kagum Dengan Abu Bakar Siddiq Sampai Berkata Abu Bakar Ini Di materi Kita Hari Ya Abu Bakar Kaif Araf Tarab Bakar Bagaimana Kau Ma'rifat Kau Mengenal Tuhan Itu Bagaimana Apa Jawaban Abu Bakar Menggetarkan Hati Jawabannya Ini Seperti Kualitasnya Nabi Ibrahim Ketika Dia Mau Dibakar Api Udah Membumbung 40 Hasta Di Atas Kepalanya Saking Tingginya Itu Api Malaikat Datang Untuk Mau Memadamkan Api Itu Dan Menenggelamkan Raja Namrud Ketika Datang Dengan Pengetahuan Ma'rifat Kepada Allah Yang Dahsyat Nabi Ibrahim Berkata Malaikat Kamu Tidak Bisa Bantuin Saya Yang Bisa Bantuin Saya Itu Allah Seraya Nabi Ibrahim Mengucapkan Satu Kalimat Yang Diabadikan Dalam Al-Quran Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Cukuplah Bagiku Allah Sampai Dinyanyikan Sama Al-Marhum Gita Rolis Cukup Bagiku Allah Segalanya Untukku Tiada Tuhan Selain Allah Cukup Bagiku Allah Kepada Nabi Muhammad Orang Seperti Itu Telah Berbahagia Dengan Tuhannya Di Alam Ya Allah Ya Rabbi Saluh Nabi Muhammad Hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Jawaban Nabi Ibrahim Luar Biasa Menggetarkan Itu Ya Dan Abu Bakar Ditanya Ya Abu Bakar Kaif Araf Tarabb Bagaimana Kamu Mengenal Tuhan Mau Tuhan Bagaimana Jawaban Abu Bakar Dahsyat Apalin Jawabannya Kata Abu Bakar Begini Aku Kenal Tuhan Aku Karena Tuhan Aku Kalau Tidak Karena Tuhan Aku Aku Tidak Karena Tuhan Aku Araf Tuh Rabbi Bir Rabbi Dasyat Luar biasa Itulah Hari ini Yang saya Mau Sampaikan Kepada Teman-teman Sekalian Sahabat Sahabat Sekalian Saya Mau Berbagi Satu Ilmu Yang Semuanya Ini Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Silahkan Silahkan Dingajiin Dengan Indah Dengan Enak Dengan Syahdu Surat 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 Al-An'am 59 A'udzubillahimina syaitanirrojim Mana Kori Ayo Kori Al-An'am 59 Bismillah A'udzubillahimina syaitanirrojim A'udzubillahimina syaitanirrojim ya Allah enak banget suaranya udah menikah belum 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 enggak enak enggak enak nikah tuh eh sayang nikah ya nikah ya nikah ya kapan ada yang mau ayolah sekarang malam ini bismillah ya ya ahwat ada yang berminat sok panggil orangtuanya kita nikahkan di sini nikah jadi repot zaman sekarang mesti begini-begini-begini jangan repot-repot itu ya punten ah marahin dan emang nikahin di sini emang apa Ustadz Haika bercanda punten biar dia semangat gitu ya dan pada sisi Tuhanmulah segala yang gaib betul itu artiin dong dan pada sisi Tuhanmulah segala yang gaib tidak ada yang tahu kecuali dia dan dia tahu apa yang ada di darat dan di laut dan tidaklah selembar daun jatuh ini dia tolong ini marifat yang sangat tertinggi diantara semua dengerin dan tidaklah selembar daun jatuh apakah jatuhnya di tempat yang gelap atau yang terang maksudnya apakah jatuhnya pagi siang sore malam dan apakah tidak juga satu butir biji-bijian yang jatuh apakah jatuhnya di tempat yang lembab atau yang kering maksudnya di jatuhnya ke sungai ke darat ke laut kecuali semua tercatat di sisi Allah dengan detail kapan jatuhnya kenapa jatuhnya sebab apa jatuhnya apa dampaknya di luar sana tentang ini ada sebuah hukum yang namanya butterfly effect tahu gak tahu butterfly effect tahu ya butterfly effect atau ya kupu-kupu tahu kupu-kupu butterfly effect itu sebuah ilmu sebuah catatan sebuah kata-kata sebuah film sebuah puisi sebuah buku yang mencatat apa kepakan sayap kupu-kupu di belakang rumahmu itu ada hubungannya dengan keseimbangan alam semesta dan tidak ada yang kebetulan kan kupu-kupu halus kepakannya set gitu kan itu berpengaruh dengan alam semesta ya gak usah dijelasin lagi ya kalau ada satu juta kupu-kupu di atas Bandung rame-rame sekali ini wuss ya kursailah Bandung ya enggak jadi teman-teman sekalian Allah menciptakan keseimbangan begitu dahsyat nah ini contohnya tidaklah selembar daun jatuh kagak ada yang kebetulan di sisi Allah jadi enggak kebetulan juga Bapak lagi duduk begitu enggak kebetulan juga Bapak lagi tutupin sama tasnya tangannya itu kayak naun disitu Pak enggak kebetulan juga lagi mainin botol orang tua mainin botol kita kotok-kotok-kotok enggak ada yang kebetulan tidak kebetulan saya berdiri dan duduk disini untuk berbicara tidak kebetulan semuanya dalam rencana Allah subhanahu wa ta'ala jangankan manusia daun aja enggak kebetulan biji-bijian yang jatuh aja enggak kebetulan tidak ada yang kebetulan di dalam semesta ini semuanya berada dalam rencana Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kita semua Bapak Ibu sekalian apalagi Bapak yang baru datang tuh terlambat nah tuh muncul nah muncul nah enggak kebetulan enggak kebetulan enggak enggak kebetulan baru datang jem segini bilai tofik walhidayah enggak ada yang kebetulan di alam semesta ini enggak ada yang kebetulan baju saya samaan sama maaf tadi enggak kebetulan ini baju dikasih sama Kang Diri kandungan Kang Diri Kang Diri sayang udah nikah kalau belum saya jadikan mantu kamu Kang makanya enggak kebetulan namanya sama sama Bapak itu paling depan namanya Pak Diri juga enggak ada yang kebetulan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala hari ini dengan segala ilmunya tidak ada yang kebetulan dahsyat banget Allah itu Hai daun Hai ini kan asli apa enggak bohongan ini asli selembar aja kebetulan tidak apakah setiap yang yang menuak baru putus enggak buktinya di bawah ada yang masih kecil udah jatuh ada yang masih hijau udah jatuh ada udah tua baru jatuh enggak ada semuanya semuanya berada dalam genggaman ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tercatat dengan rapi dia hilma food apalagi antum apalagi kita semua manusia-manusia enggak ada yang kebetulan semuanya well plan dari Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada yang kebetulan ketika Einstein lagi duduk Newton Newton lagi duduk eh bukan Newton bukan Einstein siapa eh sama dengan MC kuadrat siapa Isaac Newton enggak kebetulan ada apel jatuh ke kepalanya tung tung ada hukum gravitasi Hai enggak kebetulan dan itu bukannya dia yang bikin Allah subhanahu wa ta'ala dia cuman menerjemahkan eh sama dengan MC kuadrat itu pun masih dikoreksi nih saya koreksi sebentar hebat bisa ngoreksi Einstein nih lihat punten Kang paderi ya ini ada masanya paderi ada berapa kira-kira masanya mungkin 5 gram ya 5 gram ada energinya enggak ada karena belum ditambah kecepatan kalau ditambah kecepatan jadi energi betul sawak balikin ini serius ini ini kan energi ada masanya eh sama dengan energi itu masa dikali percepatan ini ada masanya sekarang masanya saya tambah dan kecepatannya saya tambah energinya makin besar enggak benjol enggak benjol kalau benjol berapa lama untuk menghilangkan energi itu Hai kan benjol nih jendol berapa lama untuk menghilangkan energi itu seminggu seminggulah pakai trombopop hilanglah begitu ya trombopop hilang oke sekarang kalau saya hina paderi saya fitnah di kantornya sampai dia di PHK berapa lama hilang dendamnya pada saya William Tiller yang bantah ada energi yang bukan eh sama dengan MC kuadrat Roger kalahan ada dibilang energi kekuatan dengan kata-kata Fabiakur namanya ada Steve Wells ada energi yang dikatakan apa namanya emotional freedom teknik EFT ada gitu loh nah ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian satu ilmu untuk sahabatku sekalian bahwa hukum-hukum itu semua ada dalam Al-Quran itu ma'rifatullah yang tertinggi jadi enggak perlu kagum dengan mereka mereka merumuskan tapi sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelaku dari semua itu hari ini misalnya hukum Newton Newton tiga yang saya mau bahas sok apa ini ma'rifatullah juga hukum Newton tiga bilang apa Newton bilang tambah tiga ayo ayo apa-apa energi aksi sama dengan reaksi waduh luar biasa siapa tuh waduh kuliah dimana tuh keren 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 bismillahirrahmanirrahim itu tadi hukum Newton satu dua dan sekarang hukum Newton tiga nih hukum Newton tiga mengatakan energi aksi sama energi-energi reaksi sok dengerin ini kata Newton hanya ada dalam Al-Quran Al-Quran menyatakan layu kalifullahu nafsan tidaklah satu orang pun tidak akan Allah berikan beban kecuali sekedar kemampuan Al-Baqarah berapa 200 yang terakhir 286 ada hukum kekekalan energi ada hukum arsimedes apabila benda dimasukkan ke dalam zat cair maka benda itu akan mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan Quran ada hukum the law of repetition hukum pengulangan destiny itu adalah nasib takdir 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 ya takdir destiny itu adalah M motivation what do you really want motivation ditambah S sincerity lain sakartum lazidannakum S nya tambah R repetition how many repeat per day activity dipangkatkan dengan R ribet ya ribet nggak mayan ya ya udah ini aja dulu dah bapak ibu sekalian pahami sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala yang firmankan lupakan dulu Newton tiganya lupakan dulu tapi saya mau sampaikan sesuatu lihat setiap beban detik yang sama Allah pasti kasih kemampuan untuk mengatasi beban itu pasti nggak pasti nggak pasti dunia ini nggak ada yang pasti ada Al-Quran itu pasti betul nggak ya yang nggak pasti itulah sebesar apa cintamu pada aku itu yang nggak pasti ya karena itu bener kata Iwan Fals ya bener kata Iwan Fals bilang apa aku cinta kau saat ini entah esok hari keren entah lusa nanti entah itu pengakuan yang jujur beban sama dengan kemampuan ini hukum Newton sekarang saya mau kasih lagi sesuatu kalau bebannya kecil kemampuannya pasti kecil pasti itu kepetetapan Allah kok bebannya kecil banget kemampuannya kalau bebannya besar maka kemampuannya maka kemampuannya tolong ini ma'rifatullah tingkat tinggi ini ini dari sebuah ayat untuk kita bahas lihat perhatikan ini orang yang punya kalau beban saya kasih karung ya karung ya karung ini beban kemampuannya ya segitu ini kasih saya kasih tangan kalau bebannya sedang ini karung tangannya juga sedang jempol semua biarin lah kalau bebannya besar maka detik yang sama Allah kasih kemampuan yang terlunjuk semua biarin saudara tolong perhatikan ini perhatikan bismillahirrahmanirrahim tidaklah Allah berikan beban kecuali sekedar kemampuan sekarang teman-teman yang ada di detik dan yang juga bukan khususnya malam ini saya bicara dengan seorang karyawan ada gak disini ditambah bebannya ngeluh banyak padahal detik yang sama kalau kau terima beban itu jomli Allah Allah akan berikan kemampuan untuk mengatasi beban itu syarat untuk mencapai orang hebat itu banyak kemampuan mau gak mau suka gak suka cara Allah dengan memberikan tambahan beban beban jadi teman-teman yang sebagai DDT tolong deh kalau tugasmu udah selesai madep lagi ke A bilang iya ada yang mesti saya selesaikan tuh gitu begitu selesai ngadep lagi ada lagi ditambah lagi beban tambah lagi beban detik yang sama Allah berikan kemampuan untuk mengatasi beban itu banyak orang berdoa ketika minta dikurangi beban dia gak sadar bahwa dia membatalkan rencana Allah untuk mengangkatnya ke tempat yang lebih terhormat dengan begitu banyaknya kemampuan bapak ibu sekalian saya orang seles dikasih target 100 juta saya bilang loh kok cuma segini sampai saya dikelpak sama manajer lagu loh begitu katanya gak apa-apa gak apa-apa anda jangan batasi ke beban jangan batasi beban yang bisa saya katasi ya gitu dong keren namanya robek-robek target saya gak bisa di target saya akan melebihi semua target-target itu ketika dikasih target 100 juta saya bilang saya bisa 200 juta detik yang sama Tuhan kasih kemampuan ayo kawan-kawan sekalian untuk membesarkan kita ini loh how many calls per day how many visit per day how many tiktok per day how many youtube per day how many status per day how many instagram per day how many facebook per day how many twitter per day how many live per day come on hanya itu yang bisa membuat kita berjaya teman-teman sekalian besarkan targetmu agar Allah berikan kamu kemampuan ini udah hukum pasti kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak cara yang malam ini salah satunya adalah mengenali Allah dengan masalah beban dan kemampuan ketika Allah berikan beban atau jangan-jangan kita sendiri yang membatasi beban itu ketika ditanya oleh atasan ketika diminta pekerjaan ini saudara akan berkata ini kan bukan tugas saya begitu ini kan gak ada di job desk begitu ini kan bukan pekerjaan saya begitu dan anda membatasi kebaikan itu ini boleh dijadikan status catat ya status ini update update gak usah dari saya tulis aja dari antum gak apa-apa bilang itu original anda gak apa-apa jangan pernah batasi kebaikan yang bisa anda berikan karena sesungguhnya itu membatalkan rencana Allah untuk mengangkatmu ke tempat yang lebih terhormat itu gak usah tepuk tangan biasa aja jangan batasi ketika kau batasi sebenarnya bisa tapi enggak ah gitu sebenarnya mampu tapi enggak ah anda membatalkan rencana Allah untuk membesarkanmu sebenarnya orang datang mau berhutang kamu bisa tuh bantu dia tapi kamu beralasan dengan cara gak mau gak mau gak mau hei Allah mau bikin kamu jadi orang kaya dengan membantu orang yang mau berhutang itu untuk menyelamatkan dia dari pinjaman online yang mencekik lehernya semoga pinjol-pinjol itu hancur lebur berantakan semoga pinjol-pinjol itu hancur lebur berantakan semoga semoga pinjol-pinjol itu hancur lebur berantakan jadi janganlah sudaraku membatasi kebaikan yang kau bisa berikan dimana ma'rifatullahnya kalau begitu ini bukan tugas saya gak ada di tupoksi gak ada di job desk gak bisa bilang begitu sudara pemenyak mal miskola zarlatin pasti kelihatan perbuatan baik itu makanya di kantor punten ada yang di karyawan di DT angkat tangan ngaku ngaku aku ngaku ngaku mana yang seles gak berani ini A A A punten gak berani nunjuk ini A ketika kamu berkata bukan kerjaanmu bukan gak ada ini bukan tugasmu ya atau gini deh saya kamu ikhlas gak di DT ikhlas gak ikhlas ikhlas ada HRD gak disini dia udah ikhlas jadi mulai besok gak ada gajinya setuju setuju gak setuju gak ikhlas dong ini saya jelasin makna ikhlas masuk jam berapa kantor jam jam 8 pulang jam berapa selesai jam kantor jam berapa jam jam setengah 5 kalau jam 5 kau masih bekerja itu yang namanya ikhlas kalau setengah 5 masih bekerja jam 4 bekerja jam 3 atau jam 2 atau jam 1 itu namanya profesional kalau kalau orang orang masuk jam 8 itu namanya profesional tapi kalau masuk jam 7.30 dan sudah bekerja jam 7.30 itu yang namanya ikhlas jam 8 sampai jam 5 atau jam 4.30 ada gajinya sebagai pengganti tapi jam 7.30 sudah sibuk bekerja yang gaji Allah Allah gak takut kelebihan dalam menggaji Allah gak pakai anggaran dalam menggaji ketika kau sudah sibuk mulai jam 7 mulai tahu kebebanmu ditambah dan kemampuanmu ditambah jam 7 kamu mulai bekerja jam 7 itu Allah yang bayar dan Allah bisa bayar dengan tubuh yang prima dengan keluarga yang harmonis dengan anak yang soleh dan soleha dengan rumah tangga yang indah dengan banyak sekali yang Allah mampu bayarmu dengan itu dan hitung berapa itu nilainya dari itu saya sampaikan jangan batasi kebaikan yang bisa kamu berikan betul-betul jauh daripada ma'rifatullah ini kan bukan tugas saya ini kan bukan kerjaan saya ini kan gak ada dijawab deh saya jangan saudara tapi jangan sampai terlalu jauh cukup lebih kalau semua orang masuk jam 8 kau cukup 7.30 kalau semua orang jam 7.30 kau cukup jam 7 yang penting lebih dari orang lain kalau semua orang jam 5 pulangnya kau jam 5 lewat 15 kalau semua orang 5.15 kau 5.30 jangan orang masuk jam 8 kau sudah datang jam 3 orang jika dini hari sudah datang orang pulang semuanya jam 5 kau jam 9 jam 10 malam baru pulang itu ada masalah dengan keluarga namanya ada masalah sama bini lu namanya itu hadirin jadi ya gak usah jauh-jauh amat yang penting lebih daripada orang itu top kalau saya tanya sama kamu nih yang karyawan kamu tidak pernah terlambat dari pertama kali direkrut sampai 10 tahun gak pernah terlambat bagus gak? biasa memang gak boleh terlambat hati-hati jawab sama gue loh betul? karena kita salah kaprah kebanyakan ini karena komparasinya gak pas dibandingkan sama pemalas kamu tepat waktu kamu hebat tidak siapa yang di dunia penjualan yang punya target menjual baju menjual kopya menjual air siapa? kamu mencapai target bagus tidak? bagus tidak? tidak memang biasa memang harus kalau gak capai target kurang berarti betul? disitu tuh kita mesti mengerti tuh disitu gitu loh yang disebut hebat itu melampaui dari yang biasa-biasa saja lewat sedikit karena kuda pacuan yang menang itu kuda yang cuman menang dia cuman beda dunia doang perenang perenang yang paling juara itu selisihnya 0,1 detik kalau sampai selisih 5 detik itu bukan orang ikan namanya betul tidak? pelari tuh selisihnya 1 detik 2 detik pelari tapi dia lebih daripada orang begitu teman-teman sekalian jadi lebihin dari orang biasa itu lebihin gitu loh pahami rumus bahwa setiap kau bertambah 1 beban detik yang sama Allah berikan kemampuan kalau nambah 3 beban detik yang sama Allah kasih kemampuan hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin dengan Al-Baqarah 286 ini la yukalifullahu nafsan illa wussaha energi aksi itu ada energi reaksi disitu beban itu pasti sama dengan kemampuan tidak mungkin Allah berikan kemampuan yang melampaui tidak mungkin Allah berikan beban yang melampaui kemampuanmu tidak mungkin jadi terimalah sahabatku sekalian anugerah Allah ini sebagai salah satu butir daripada ma'rifatullah terima 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 apapun yes bilangnya sebuah puisi yang akan saya bacakan kepada antum sambil penutup karena sampai 45 saja kita lebihnya dengan tanya jawab aku bersama Tuhanku cukuplah sudah aku plus Tuhan sama dengan cukup karena ketika aku bersamanya tidak ada lagi satu kemampuan yang mampu membuatku bersedih tidak ada lagi satu kemampuan yang membuat aku terluka tidak ada lagi kemampuan yang mampu membuat aku berduka karena aku tambah Tuhanku sama dengan cukup sudah aku gak akan bersedih ketika atasanku pilih kasih aku gak akan bersedih ketika hakku diambil aku gak akan berduka ketika temanku tidak mendukungku tidak tidak aku akan selalu berbuat baik aku akan selalu tersenyum bahkan kepada orang yang menghinaku aku akan tetap berbuat baik bahkan kepada orang yang memfitnahku aku akan tetap nyambung silaturahim bahkan kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada aku aku gak peduli karena aku plus Tuhan sama dengan cukup dimanapun kau tempatkan aku ya Allah aku akan menyajikan kualitas yang terbaik dimanapun kau letakkan aku aku akan menyajikan kualitas kerja yang mengagumkan ketepatan waktu yang hebat ketelitian yang mengagumkan efisiensi yang dahsyat efektivitas yang mumpuni dimanapun kau tempatkan aku aku akan berupaya membuat muridoh bukankah aku karyawanmu ya Tuhan dan aku gak akan bisa resign dari karyawan ini dan aku telah lebih dulu menjadi karyawanmu jauh sebelum aku menjadi karyawan perusahaan aku sekarang yang sementara itu karena aku plus Tuhanku sama dengan cukup terima kasih hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya tutup saya persembahkan barangkali ingin diluruskan ingin dikoreksi ingin ditanyakan silahkan saya memberikan kesempatan itu kepada sahabat-sahabat sekalian terima kasih sebelum saya tutup dengan sorban dan doa ini sorban terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sebentar terima kasih sebentar tahu sejarahnya kenapa saya itu dulu waktu saya di ITB alhamdulillah saya di teknik industri waktu di ITB itu ada di karyawan perpustakaan namanya Neng namanya Neng Si Neng itu Pada waktu saya minyem buku Balikin buku Si Neng itu bilang sama saya Saya itu gak tau Saya bilang iya gitu aja Saya tanya sama teman saya Artinya apa? Artinya dia minta barang CLBK CLBK Di Bandung Di ITB Saya gak tau si Neng sekarang Apakah masih jadi Karyawan di perpustakaan Teknik industri Atau belum Semoga dia mendengar cerita ini Berarti orang Bandung itu Iya Masya Allah Kalau Ustadz Terkagum-kagum dengan orang Bandung Kebetulan istri saya orang Betawi Betawi mana Jangan-jangan saudara gue Bini loh Iya Pak Ustadz Tadi kita memposisikan Ketika kita menjadi seorang pegawai Diusahakan kita menambah Porsi kerja kita Tapi ketika kita menambah Porsi kerja kita Misalkan pergi lebih pagi Atau pulang lebih sore Apakah Disitu Ada Hak keluarga yang Terambil Misalkan Saya kebetulan punya tiga anak Istri bekerja Kebetulan Alhamdulillah Gak kebetulan Eh kebetulan Eh begitu bangun Loh ada tiga anaknya Kebetulan Kan kamu usaha Betul Enggak kebetulan Gak kebetulan Ya tidak kebetulan Punya tiga anak Yang Istri saya pun Terbiasa itu Istri saya pun bekerja Ketika saya ingin pergi lebih awal Lebih pagi Tentunya Saya Kasian terhadap istri saya Harus menyiapkan Segala sesuatunya sendiri Oleh karena itu Saya Semenjak itu Tidak pernah Pulang lebih Lama Atau Datang lebih pagi Kenapa? Karena saya harus mempertahankan keluarga saya Itu yang pertama Ada dua apa Ustadz Baik Kebetulannya Tidak kebetulan Yang kedua Tahun aja gak kebetulan Bagi anak lu tiga Betul enak aja loh Yang kedua Jika kita berperan sebagai Pemimpin Pimpinan Ketika kita Kadang saya Kadang bikin aku Kesel Tiba-tiba Ketika kita Mendapatkan bawahan kita Memang mereka punya Tupoksinya masing-masing Tapi kadang kita itu Banyak sekali kerjaan Tambahan yang di luar tupoksi mereka Apa yang harus saya lakukan Sebagai pimpinan Misalkan Memperlakukan pekerjaan kami tersebut Mereka udah di jam kerja Tapi biasanya Kalau di luar tupoksi Mereka suka meminta Ada tambahan Lebih Apa yang harus dilakukan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Saya jawab pertama kali ya Kalau saya Lebih awal Kasian istri saya Menyiapkan Kamu tuh tega sekali ya Harusnya kamu yang menyiapkan diri kamu sendiri Kesian banget istrinya Ada yang salah Eh kok gak ada Bukan seperti itu maksudnya Semenjak itu saya tidak pernah Datang lebih awal lagi Karena kami Saling bahu-membahu Menyiapkan semuanya Kepulauan anak Kepulauan sendiri Kepulauan istri Dan semuanya Kami bekerja sama Saya tidak minta Anda datang Jam 3 dini hari Gak bisa Gak minta Anda Jam 4 atau jam 5 Kalau semua karyawan jam 8 Saya minta Anda jam 7.58 deh Bisa? Oh itu udah dilakukan Ya udah Udah ya berarti udah Saya cuma minta Anda Lebih daripada orang lain Karena bangsa Indonesia Paling rendah produktivitasnya Gitu Tunggu Begitu jam 8 Absen langsung jalan Masih banyak pekerjaan-pekerjaan tertunda Tapi kan saya punya keluarga Artinya Hak keluarga tetap harus Terpenuh yang terlebih dahulu Kamu bisa mimpin Sholat maghrib berjamaah Di rumah kang Siap Oke 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 sih Begitulah Atau misalnya tidak bisa Ya senen Senen kemis lah Jangan terlambat pulang Biar berbuka puasa Senen kemis bersama Sama keluarga Sementara selasa Rabu dan Jumat Bisa lah kamu lakukan begitu Deal? Deal Asik Buka puasa Kamis Kami di DT Buka puasanya Ya apalagi Begitu lebih keren lagi kang Terus yang kedua Ya Ketika kita mau Melebihkan produktivitas Itu teman-teman Pasti ada yang berkata Mencari muka Biarkan Orang yang bilang Anda cari muka Dia cari muka Cuma gak ketemu Maksudnya Dia duluan cari muka Tapi gagal Maksudnya Sikap kita Jika kita seorang pemimpin Ya kalau kita seorang pemimpin Punya anak buah yang seperti itu Ketika dia bekerja lebih Dia minta nambahin Suruh ngaji di darutauhid Khususnya mengaji Ma'rifatullah Yang begitu Yang apa-apa Minta imbalan Itu dia minta imbalan Minta imbalan Minta imbalan Dan dia mulai membandingkan Dia gak akan mendapatkan rasa cinta Cinta tahu definisinya apa? Cinta To love Stop comparing Cinta itu berhenti Membanding-bandingkan Itulah cinta Cinta itu gak akan membanding-bandingkan Gak akan Cinta itu adalah menerima apa adanya Kamu kan pernah berjanji Saya terima nikahnya dan kawinnya Apa maknanya? Itu misalkan galizo Perjanjian kokoh yang kau terima nikahnya dan kawinnya Artinya kau terima lahir batinnya Artinya kau terima semua kelakuannya Kau terima nasi goreng enaknya sama keasinannya Kau terima kopi pahitnya sama kopi manisnya Kau terima cerewetnya sama pendiamnya Terima Gak lagi gak terima Karena kau telah berjanji Saya terima nikahnya dan kawinnya Oke Itulah Sama Kantor juga begitu Ketika dia mulai membandingkan Wah kerjaan gue begini Gaji begini Kerjaan tambah Gaji tetap Ah Mendingan gue kerjaan Santai Gajinya juga tetap Dia gak mengerti Ayat Femaya Malmi sekolah Zarratin Perbuatan baik seberat debu Dibalas oleh Allah Jadi Kehukum Kesimpulan dari pertanyaanmu ini adalah Kau menghadapi orang-orang Yang belum Daripada Ma'rifatullah Ngaji lebih banyak Produktivitas akan lebih tinggi Begitu coy Oke Kalau gak ngerti juga Ini parah ini Tenang 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 Lagi Lagi Masih ada waktu Masih ada waktu Alhamdulillah Alhamdulillah Sok Sok Alaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Allah Amin Ya Allah Antum juga Antum lebih banyak Antum lebih banyak Amin Amin Ya Allah Ya Maulana Ya Karim Antum juga Ya Allah Berilah yang lebih baik Maju kan Kebenaran saya Kedengeran saya Kedengeran saya Terjemah Saya Sembar luaskan lagi Begini Ustaz Berkenaan dengan Yang Ustaz barusan Sampaikan Tentang beban Sama dengan kemampuan Saya ingin Merefleksikan Bahwasannya fitnah Di akhir zaman itu Kan semakin memuncak Nah Apakah Ini contohnya Enggak Ustaz Enggak berani Ustaz Jadi Jadi saya ingin Menggambarkan fitnah itu Sama seperti beban gitu Ustaz Artinya apa Kalau fitnah itu semakin memuncak Maka Allah memberikan kemampuan kita Untuk melewati fitnah itu Nah bagaimana itu Langgapan saya Top Top Makasih Ustaz Top banget Ketika saya dipitnah Satu kelompok Sama A Satu kelompok Sama B Saya berkata apa Ya cuma segitu Fitnahnya Karena detik yang sama Allah beri kemampuan Untuk cuekin fitnah-fitnah Seperti itu Untuk membuka Satu wacana Kepada saya Yang Alhamdulillah Karena nasihat dari A Saya tegar Insya Allah Menghadapi segala fitnah-fitnah itu Saya gak sengaja Ketemu Bapak A Dan dia pasti berkata Wih bapak Wih foto Dan dipoto Dan disebarkan Besokannya saya Kelompok A Ini saya jawab Pertanyaan kamu Sebutlah Bapak Rektor Dekan Fisip UI Itu meninggal dunia Dosen saya Namanya Profesor Budiatna Dekan Fisip UI Meninggal dunia Dan saya harus datang Setangga saya Pendidik Partai Umat Islam Paling top Paling berani Mu'alaf dulu Zaman Buya Hamka Dan seluruh keluarganya Saya kenal Dan sangat baik Sama saya Dan saya pun Sangat khidmat Dan takzim Kepada beliau Meninggal dunia Dan saya datang Untuk menyelenggarakan Jenazahnya Ya semua Dosen-dosen UI Datang Dan ketika Saya menyelenggarakan Jenazah Dia juga Di samping saya Dan di foto Besokannya beredar Di sosmed Haikal Satu kelompok Sama Ade Armando Gak apa-apa Apa harus saya tanggapin Gak bakal Saya tanggapin Ustaz Kualifikasi dong Kenapa Berdua Sama Ade Armando Emang Gu'pikirin Saya bilang Emang kau Lebih baik darinya Eh Jangan mengolok-olok Satu orang Boleh jadi Yang kau olok-olok Lebih baik Daripada Yang mengolok-olok Betul Satu ketika Saya lagi minum Kopi di Senayat Eh ada Abu Janda Di sana Babek Katanya Dirangkul Saya begitu dirangkul Orang cepat-cepat Besokannya berenar Di sosmed Ternyata Haikal satu kelompok Sama Bu Pak Ade Abu Janda Apa-apaan Begini Fitnah ini Itu benar-benar Terjadi Sudara Benar-benar Terjadi Tahun berapa Saya bersama-sama Pak Erick Thohir Ke bandara Belum jadi menteri Belum Belum jadi menteri Dan beliau Bukan tahu Weh Pak Erick Foto-foto Foto jebret Besok aja beredar Ternyata Haikal Staffnya Erick Fitnah apalagi Akhir zaman Seperti ini Di IRC Saya berjumpa Dengan orang Yang saya hormati Pak Mahfud MD Beliau berkata Blah-blah-blah Saya berkata Blah-blah Discut sama Pak Karni Ilyas Kita lanjutkan Di rumah Jadi Saya datang ke rumah Pak Menteri Jadi Diskusilah Kita Tentang keislaman Tentang apa Begitu diskusi Selesai Di foto-foto Besokannya beredar Ternyata Haikal Satu Staff ahlinya Pak Mahfud MD Saya umroh Ketemu Pak Ganjar Tidak sengaja Wallahi wabillah Lagi sholat Eh lagi jalan Eh Pak Ganjar Dikelarin sejadah Sama Pak Ganjar Sombong sekali Kalau saya gak mau Ini Ustaz disini Dikelar-gelar Saya sholat disamanya Besokannya beredar Saya ketua Tim Sesganjaris Ini udah ditutup Kamu nanya begitu sih Bagaimana Ustaz Haikal Menghadapi fitnah Begitu saudara Lihat aja Sarapan bersama Pak Anies Di rumahnya Di foto Mas staffnya Besokannya beredar Haikal bersama Pak Anies Tim Ses Ada tamu negara Saya mendampingi Dari Palestina Saya mendampingi Pak Prabowo Di kantornya Saya mendampingi Di foto Beredar Haikal Bersama Pak Prabowo Saya bilang So what Saya kesel Akhirnya saya datang Ke jalan Braga Saya foto sama Pocong Saya foto sama Falak Saya foto sama Kuntilanak Saya sebarkan di sosmed Besokannya orang kagak Dia ngomong Haikal Satu kelompok sama Pocong Kenapa begini saudara Ini beban-beban Sak cuil Saudara jangan pernah cengeng Ketika dikatain pengkhianat Masa beda paham pengkhianat Masa beda cara menjadi munafik Masa beda langkah menjadi dua kaki Masa beda kaki menjadi Apa namanya Pengkhianat Menjadi munafik Enggak Jangan mau Jangan mau jadi domba Dengan cara-cara bazar sedemikian Tetaplah tegar Dan saya Berguru urusan ini Kepada yang saya hormati Yang saya molekian kejab Lagi benar setiar Beliau orang pertama Yang saya telepon Kak bagaimana Saya menghadapi ini Beliau menjawab Ustaz nangis aja Di tikar sembayangan Malam hari Beres semua urusan Siap Saya lakukan itu Terus yang lain bagaimana Jangan dijawab Apa itu Diemin aja Dan diemin begitu Fitnah itu pun hilang Maka itu Saya kasih puisi Aku plus Tuhan Sama dengan cukup Kamu mau coba-coba Ngunggu hidup saya Saya pegang nasihat Orang betawi Apa dibilang No one can hurt me Without my permission Tidak ada yang bisa Menyakiti saya Tanpa izin saya Begitu Sudaraku Jadi Fitnah yang Kau terima Dan aku terima Dan aku sebagai contoh Itu adalah Sebuah beban Sakjul Karena detik yang sama Allah berikan kemampuan Untuk mengatasi Itu semua Buktinya semua Lewat sekarang Tetaplah istiqomah Bahkan Sekarang Alhamdulillah Saya membatasi Satu bulan Itu seratus masjid Satu bulan Jangan lebih dari seratus Akan mengurangi Mana tadi Akan mengurangi Apa Hak Istri anak ya Akan mengurangi haknya Baik Teman-teman sekalian Sebelum saya tutup Saya mau kasih analogi Begini ya Kemal Kemal Bawa uang Seratus ribu Cukup gak Enggak Kata ibu Jelas enggak Nasi goreng Dua piring Sama es telar Dan minum kopi Udah Dua ratus empat puluh Iya kan Dua ratus empat puluh Ya Sekarang Kalau anda ke mall Bawa seratus ribu itu kan Susah Gak bakal cukup Dan Kalaupun kau Beli Beli makanan itu Tunggu dua jam Kemudian Tunggu dua Sampai tiga jam Yang kamu makan itu Kan selesai Keluar lagi kan Yang kamu beli itu Jadi apa Yang kamu makan Jadi apa Jadi apa Jadi apa Mau pegang Pegang lagi Jijik ya Tapi kau mau Mengeluarkan uang Untuk itu Sekarang saya tanya Ketika Di masjid Kamu tuh Bawa uang Berapa Yang ketawa tuh pelakunya Yang bener aja Yang kau keluarkan di mall itu Buat siapa Buat mereka Dan buat kamu apa hasilnya Ketika kau gunakan Untuk Mengembangkan dakwah Itu akan abadi Sepanjang masa Tapi kenapa Kenapa Ini saya 25 tahun Sebagai pengurus masjid Sahabat buka kotak amal Paling tinggi 5 ribu 10 ribu Paling banyak itu Pengen buka 100 ribuan Allah Sok kita buktikan Sekarang coba Mana Tolong 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 Ayo Panitia Tolong Sebentar Saya doain Sebentar Ya Allah Ya Rabbi Buat yang nyumbang aja Ya Allah Bebaskan semua Hutang-hutangnya Buat yang nyumbang aja Ya Allah Murahkan jodohnya Ya Allah Buat yang nyumbang aja Ya Allah Ganti dengan rezeki Berlipat ganda Ya Allah Buat yang nyumbang aja Ya Allah Sehatkan selalu badannya Ya Allah Amin Ya Allah Ya Rabbal Al-Fatihah Eh saya juga doa A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Iyaka nasta'in Ihdina Assirat Al-Mustakim Sirat Al-Lazina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdub Alayhim Al-Maghdub 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 Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah Al-Maghdub Al-Maghdub Wala yauduhuhuhu Kul هو Allah أحد Allah الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Kul أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم Kul أعوذ برب الناس ملك الناس الهي الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس Alhamdulillah Tidak ada penyakit di tempat ini ونعذ بكم من الجنة والكسل ونعذ بكم من الجنة والبخل ونعذ بكم من الجنة والناس 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 أمين قبل